Intro Tampak PJ Wali Kota Bandung, Akoswara beserta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana menyaksikan pendatanganan nota netralitas yang dilakukan perwakilan ASN Dinas Pendidikan Kota Bandung, Rabu, pagi tadi. Penandatanganan tersebut merupakan kesepakatan untuk menjaga netralitas di ruang lingkup Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam menghadapi Pilkada 2024. PJ Wali Kota Bandung, Akoswara mengatakan, ASN terbanyak di Kota Bandung berada di ruang lingkup Dinas Pendidikan yaitu sekitar 60% dari seluruh ASN Kota Bandung. Hal tersebut menjadikan Dinas Pendidikan lahan yang rawan dimanfaatkan dalam masa Pilkada saat ini. Pelaksananya ya tentu kembali kepada setiap ASN, khususnya di lingkungan distik, untuk mengimplementasikan nilai-nilai netralitas yang tadi diikrarkan dalam masa Pilkada yang sekarang. Ya, tadi sudah disebutkan 1, 2, 3, 4, itu yang harus dilaksanakan oleh semua yang tadi diikrarkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana menambahkan, dirinya menjamin seluruh ASN di Dinas Pendidikan Kota Bandung akan bersikap netral dalam Pilkada, baik dari tingkat sekolah maupun ASN. Pihaknya akan menurunkan tim pengawas agar seluruh perangkat pendidik di Kota Bandung tetap netral. Pihak Dinas Pendidikan telah menyiapkan sanksi khusus bagi setiap perangkat pendidik yang ditemukan berpihak dalam Pilkada Serentak 2024. ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, itu bahwa kita tahu bahwa ASN di Kota Bandung sekitar 16.000, tapi 8.900-nya ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung, hampir 60% ASN itu di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oleh karena itu, kita melaksanakan ikra dalam rangka netralitas dan integritas dalam Pilkada Serentak yang hari ini sudah mulai dan akan berjabat tanggal 20 November. Kemudian ini bentuk integritas dan netralitas kita ikra hari ini. Dan hari ini juga nanti setelah hari ini ditindaknuti para kepala sekolah melalukan fakta integritas dan ikra di masing-masing satuan pendidikan. Selain melakukan ikra netralitas, dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Bandung dalam kompetisi tingkat nasional. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan. Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan.